Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya John Bangkok Dan salam satu opi ya Teman-teman ya Jadi ini sudah lama saya tidak membuat video Banyak sekali teman-teman yang WA Kepada saya Bang John kok sekarang jarang sekali Membuat video Bukannya saya itu sok sibuk ya Memang kesibukan saya ini banyak Kadang juga di Surabaya Kadang juga ya Pulang satu minggu sekali Di rumah ya teman-teman ya Jadi langsung saja ke pertanyaannya Jadi video ini juga Berasal dari pertanyaan Pertanyaannya itu sudah lama sekali Yaitu pertanyaannya Bang John bagaimana Cara memilih Ayam yang jenisnya itu Satria sinekti Atau jenis SS ya Atau ayam yang Jenis kakinya itu Seperti tidak mempunyai sisik ya Biasanya disebut dengan Ayam satria sinekti Atau ayam SS Jadi stay tune terus di channel saya John Bangkok akan saya jelaskan Berdasarkan pengalaman saya pribadi Tentang memilih Ayam yang jenisnya itu Satria sinekti Jadi seperti biasanya ya teman-teman ya Jika nantinya Dari penjelasan saya ini Ada yang kurang sepaham Atau berbeda pendapat ya teman-teman ya Cara memilih Kaki ayam yang jenisnya itu SS atau satria sinekti Atau biasanya itu Kakinya seperti tidak ada sisiknya Atau kaki mulus ya teman-teman ya Itu kalau di tempat saya Dinamakan kaki satria sinekti Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya Kita saling sharing Tentang video ini Barangkali pengalaman saya itu Salah atau berbeda Dari pengalaman teman-teman ya Jadi saya ini sangat senang sekali Jika teman-teman itu memberi masukan Di channel saya Saya juga menambah wawasan Tentang dunia perayaman Jadi seperti itu ya teman-teman ya Jadi langsung saja ke pertanyaannya Bang John bagaimana cara memilih Ayam yang jenis kakinya itu SS atau yang disebut dengan Satria sinekti Jadi ini pengalaman saya yang dulu ya teman-teman ya Ini dari pelajaran Dari para foto saya Memang kelihatannya Kalau ayam yang jenis Satria sinekti Atau ayam SS ini Kalau teman-teman itu Melihatnya hanya sekilas Itu biasanya itu Ayam biasa-biasa saja ya teman-teman ya Soalnya apa Biasanya teman-teman itu Kalau membeli ayam Itu kan kebanyakan yang dilihat Itu kan dari bentuk sisinya ya teman-teman ya Apalagi ayam yang jenis SS ini Seperti tidak ada sisinya teman-teman Jadi pada video kali ini Saya akan membagikan tip Atau cara ya Memilih ayam Jika teman-teman itu Ingin membeli ayam yang jenisnya itu SS Atau satria sinekti Jadi tip yang pertama Teman-teman itu harus melihat Terah dari ayam tersebut Jadi indukannya ini Perjalanannya itu bagus Apa tidak Di dunia perayaman Itu yang pertama teman-teman Yang paling utama adalah Dari garis keturunan Ayam tersebut Terus yang kedua Yang kedua ini Kalau memilih ayam yang jenis satria sinekti Teman-teman itu tekan Kaki depan dan kaki belakang Jadi teman-teman itu bisa memilih Ayam dengan jenis kaki yang keras Meskipun itu pada usia 4 bulan Biasanya ayam itu Kalau kakinya keras Itu terasa teman-teman Biasanya itu ditekan yang depan Sama yang belakang Jadi kalau kakinya kita tekan Itu keras Sama belakangnya itu keras Insya Allah Bagus teman-teman ayam tersebut Dan biasanya Ayam yang dengan kaki yang keras Itu umur 4 bulan itu Sudah bisa teman-teman kita lihat Jadi kita tekan Sisi yang depan Itu kalau keras Itu bagus teman-teman Terus kita tekan Dengan sisi yang belakang Kaki yang bagian belakang ya teman-teman Ya kita tekan Kalau keras itu bagus Contohnya seperti ayam yang ada di video ini teman-teman Ini memang bukan ayam jenis SS ya Atau Satria Sineti Cuma ayam ini pada usia 4 bulan Itu kakinya sudah keras teman-teman Sampai sekarang Tip ini juga bisa digunakan untuk memilih jenis semua kaki ayam ya teman-teman Ya tidak hanya dengan jenis kaki ayam yang Satria Sineti atau SS Semua jenis kaki ayam Semua jenis kaki ayam kalau ditekan bagian depan dan bagian belakang kalau keras insya Allah itu bagus teman-teman Itu menurut pengalaman saya Jadi seperti itu ya teman-teman ya penjelasan saya Jika ada yang berbeda pendapat atau berbeda pengalaman dari saya Silahkan tulis di kolom komentar Kita saling sharing tentang dunia perayaman Terutama pada ayam yang jenis kakinya itu Satria Sineti Yang saya jelaskan ini ya Barangkali pengalaman saya itu ada yang berbeda teman-teman Soalnya ini ada contohnya ya Ini punya tenaga saya teman-teman Jadi saya lihat kemarin itu Kaki yang saya tekan itu bagian depan dan belakang itu bagus Dan hasilnya memang sangat luar biasa teman-teman Jadi bagus lah intinya kerjanya itu bagus Saya sudah lihat memang kaki bagian depan dan bagian belakang ini Pada waktu pas saya lihat itu keras dan bagus lah Dan tadi sore dicoba teman-teman Dan hasilnya sangat bagus sekali Jadi seperti itu ya teman-teman ya Penjelasan saya silahkan tulis di kolom komentar Jika ada yang berbeda pendapat Kita saling sharing di dunia perayaman Tidak ada yang sok tahu ataupun yang sok pintar di channel saya ini Saya juga masih banyak belajar ya dari teman-teman semua Barangkali teman-teman itu mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda di dunia perayaman Silahkan ditulis di kolom komentar Saya itu malah sangat senang sekali teman-teman Kita saling berbagi pengalaman Saling berbagi wawasan tentang dunia perayaman Saya ini juga masih pemula dan masih banyak sekali yang ingin saya pelajari Dari pengalaman-pengalaman teman-teman semua Jadi seperti itu ya teman-teman ya Dan perlu teman-teman ketahui Saya ini hanya main kelas-kelas pinggiran teman-teman Ayam saya ini juga kelas-kelas pinggiran Bukan kelas atas ataupun kelas menengah Bukan teman-teman Hanya kelas-kelas pinggiran Jadi seperti itu Jika teman-teman suka dengan video saya ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Tanpa dukungan teman-teman semua Channel saya ini tidak mungkin sampai saat ini teman-teman Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua Yang telah mendukung channel saya John Bangkok sampai saat ini Sampai disini dulu Salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh